nanti kancik nabi, orang itu mau lorong jadi orang yang di dunia nak cara kancik nabi itu namun ke ahli al alim wal muta'alim jadi orang yang ngalim dan yang belajar wala khairah visairin nas jadi orang belajar dan orang ngalim itu serang nabi iblas nabi iblas, aku gak jelas cara berpikir buat nabi buat nabi, jelas terus ngerti, kalau terang ada kafir Mekah ada imam syafi'in yang kitab ar-risalah itu ngerti muqaddimah itu wana sukhina nazal al-qur'an sinfani manusia ketika koran turun itu ada dua kelompok kelompok satu adalah sinfun kelompok yang lah kitab Allahum disebut al-umiyun, orang-orang ummi yang gak punya kitab nomor dua ahli kitab, ini kok al-yahud wana salah ini penting, mungkin bensaman ngerti mindsetnya mereka cara berpikir mereka tapi kira orang ummi itu pinter-pinter tapi pinter ngelabui pinter tapi pinter apa? ngelabui ngerti misalnya sama anak ngaji surat kof itu diceritakan orang kafir itu pertama kalinya nabi itu pas jadi nabi itu seorang iman mau enam termasuk iblas mas'ud itu saya disusit orang pintar enam-enem itu kalung khotijah istri terus alih misanan ada orang yang mantu hamzah paman abu bakar ini sepuluhnya namanya sekalang keluarga pinter walaupun nabi dakwah ada naduah daru naduah di depan umum maka nabi balinya bilang bahwa kamu harus nyembah Tuhan satu orang kafir pinter-pinter orang yang berpikir Muhammad pun ada orang tahi Muhammad tersebut itu urusan itu kalau pengirahan itu orang yang berpikir yang berpikir kalau pengirahan itu jadi itu mindset mereka Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu Urusan banyak Tuhan banyak saja tidak selesai Tidak kelar apalagi Satu Ini Muhammad Sudah cocok mereka Pikirannya ya cocok Wah iya cocok Urusan agak ikut dunia Pengeran agak Fosing Tapi orang kafir pinter-pinter Jadi Umi ini orang kafir Jadi pinter Akhirnya kanji Nabi Diwarai pengeran Diwarai pengeran Gini Akhir juz Terlalu Kita nampaknya dapat Umi ini orang kafir ayatnya Tapi orang kafir ayatnya Tapi orang kafir ayatnya Enak sampai Jadi orang kafir ayatnya Kalau orang kafir Ngerti Kalau orang kafir ayatnya Kalau orang kafir ayatnya Tapi orang kafir ayatnya Orang kafir ayatnya Akhirnya Allah Marahi kanji Nabi Doro babahu masalah Rojulan Fihi syurukau Mutashaki sunnah Rojulan Salamal Lirojul Hal yastawiyani masalah Alhamdulillah Sampai dijawab Alhamdulillah Akhirnya kanji Nabi Pidato lagi Pidato Diberi penjelasan Apakah diantara kalian itu Siap Wawang sitok Dituan akeh Dibos akeh Selerani bedo-bedo Perintai bedo-bedo Kulunala yukhibuhu Ya Muhammad Jadi orang sitok Faham kan Dibos akeh Dibos akeh Dibos akeh Majikan Perintai bedo-bedo Selerani Bedo-bedo Akhirnya orang kafir bilang Kulunala yukhibuhu Ya Muhammad Kulunala yukhibuhu Ya Muhammad Semua kita Tidak suka itu Lah iya Kulunala yukhibuhu Mesti ini Nggak pengiranku Pirang-pirang Kok perintai bedo-bedo Kulunala bingung Di pengiranku Kulunala yukhibuhu Merintah Kulunala yukhibuhu Kulunala yukhibuhu Kulunala yuk Bingung Nah akhirnya Separuh dari mereka Masuk Islam Karena berpikir Tuhan Satu lebih Rasional Tapi kamu jangan berharap Langsung Islam kubah Nggak ngoyok Mulanya pentingnya Dari ulama Itu pokoknya Dibayinah Itu disebut Orang kafir Baik ahli kitab Maupun orang musyrik Nggak akan terlepas Dari cara berpikir mereka Mereka akan ngotot Sesuai pikiran mereka Menset mereka Tradisi mereka Sampai Sampai Rasul Mereka akan menyebabkan Seorang yang Mereka akan menyebabkan Makanya ini pentingnya Jadi Dia akan mengalami Kudupin terjelas Seorang yang Mereka akan menyebabkan Pikiran Mereka akan menyebabkan Jangan mengalami Ma'ayun yang Mereka akan menyebabkan A'ayun yang Mereka akan menyebabkan Sampai Yang penting saat ini ada majikan, majikan itu sudah di rumah saya senang tidak ada majikan sudah di rumah ada dos di dusi, ada rusak di resi, itu gelap sepertinya ada yang ada yang ada gelap, jadi berhala yang ada itu ada sembah ada rusak ada umbah, ada panas ada tutup ada selumutan ada kerok, ada yang ada yang menganggap majikan ada yang menganggap ke sana, ada yang menganggap ke sana, tapi di pengiran menganggap ke sana kalau gelap, mulai berubah itu suap, Nabi Jibril, karena Jibril turun-turun karena Nabi Raihsa diwarai, Jibril itu Raihsa dengan malaikat agak diwarai pengiran, Raihsa jadi Nabi Raihsa juga Raihsa, jadi Nabi itu ummi ummi itu luku, jadi Nabi itu luku tidak bisa berpikir, seorang pengamat, menurut analisa saya tidak bisa, bangunnya bisa dibuat tapi Nabi itu Nabi itu tidak bisa, mikir teman-teman itu tidak bisa, ummi kabel itu sudah wahyu, jadi ini permanen kalau ada problem, Nabi itu menyebabkan dolar, Tiba Nabi itu tidak bisa mikir ya Nabi itu ada yang ini, tulisannya ada, ada yang ada yang ada nyata-nya dolar sudah naik, seorang pengamat, seorang pengamat, seorang pengamat, seorang pengamat terus menyalakan dolar, seorang tapi kalau tidak menyalakan dolar ke melarat, itu apa? itu juga itu saja itu saja pancet, kan? Nabi itu tidak boleh pinter fatona, tidak boleh maksudnya pinter orang yang kaya orang itu tidak boleh maksudnya, seorang pengamat, seorang pengamat jadi fatohnya Nabi, fatohnya Nubu'ah dan akhirnya diterang, seorang kafir nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu, yang ingin langsung kehasil itu tidak bisa orang-orang yang nabi ma'wan, yang kekasih pengiran itu urutan pertama adalah Mereka tidak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka sehingga ada bayina datang memberi penjelasan bayina itu siapa? Rasulullah minawah yatslu suhufam mutohar fiha kutubung koyimah terus dibalain ini menyebabkan Allah wa ma tafarroqa ladhina utul kitabah illa mimpak di maja'at mu'l bayina tafarroqa sudah dipisah sehari-hari kaji Nabi, orang kafir itu pecah-pecah nah saat ini fatnahnya rubah Muhammad pemecah belah kita dulu pemikiran kita sepakat gara-gara statemennya Muhammad kita jadi pecah akhirnya Nabi tersangka dianggap provokator paham kita saya pikir tuduhannya kurubah paham ya tuduhannya apa? kurubah tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayina itu mau dari pikiran ajak ala alih hatta ilaha wahidah dari pikiran Tuhan itu harus apa? terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu itu Nabi telaten paham ya Nabi itu telaten terus mulai terus dilatih sampai dilatih tidak apa-apa kamu mengaku Tuhan tidak apa-apa kamu mengaku Tuhan tidak apa-apa berhala-berhala itu mengaku Tuhan tidak apa-apa tapi saya ingin tanya apa mereka menciptakan langit dan bumi mereka tidak yakin makanya sebagian ayat Allah tanya tidak apa-apa mat kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan jadi Tuhan saja tidak apa-apa tidak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan tapi buktikan prestasi mereka apa mana yang diciptakan berhala mana yang diciptakan Isa mana yang diciptakan Yesus tidak apa-apa Yesus Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan dia lahir di mana jangan-jangan sudah lahir di bumi masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat bumi ada dulu Tuhannya datang kemudian yang benar saja kan gitu ya kan aneh kan mereka bilang Yesus itu Tuhan tapi lahirnya di bumi lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya Nuhankan siapa kan terlambat kan Tuhannya datangnya kan dulu makhluknya baru baru Tuhan gitu itu kan aneh gitu lah itu itu Quran biasa ngerti kan kirun aruni imada khalaku minal arti amlahum sirkun fisamawat tunjukkan ke kita apa yang diciptakan yang disebut alhujjahkul falillahi alhujjatul baliw sekarang orang itu tidak mau mengkaji asal usul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir sepokoknya orang kafir itu merokok tidak begitu Nabi dulu cara dakwah tidak begitu orang sidik-sidik mengancam merokok orang itu diajak berkesadaran bersama pengeran kok pirang-pirang orang kafir dulu pikirannya gitu orang urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis mungkin ribuan hadis saya hafal Samban boleh tidak percaya tapi bolehnya ini buktikan kalau anda bersaing tidak apa-apa kompetisi melihat video pun saya sedang mencapai sehingga yang anda lihat bukan tersusun juga saya punya merasakan saya punya banyak hafal hadis terutama musnad Ahmad ya seneng saja, seneng daripada anda pikirannya sama anda pikirannya Rasulullah orang-orang waras tapi anda pikirannya anda pikirannya Nabi itu memang Nabi itu cerdas betul dan cerdasnya itu nubuah, khas nubuah saya beri beberapa contoh benzinan tambah mahabbah pada Rasulullah s.a.w ya mahabbah itu macam-macam suaranya api, salawatan suaranya elek, ya utaknya suaranya elek, ya utaknya elek suaranya elek, utaknya elek terus nubu Nabi, ya apa? lu kan utaknya elek, ya kan seorang elek paham, ya utaknya elek, suaranya elek itu rizk ini saya ngapik jadi seorang elek kacik Nabi, ya utaknya elek, suaranya elek rizk ini elek, terus nyumbang Nabi, ya apa? setia setia itu butuh jiwa dan raga dan harta pernah ada seorang pemuda itu dia itu mau masuk Islam syaratnya harus boleh zina, karena dia itu maniak perempuan jadi tidak bisa bayangkan hidup tanpa apa? perempuan tanpa perempuan rizk ini ganteng orangnya payuhin, rizk ini payuh kadang-kadang orangnya rizk ini berapa payuh, wah ini repot, ini ganteng itu, ya orang Arab kan sampai bisa bayangkan kan hiper orang Arab ada kegaduhan di sufah itu di medjid lama-lama Nabi dengar itu ada apa kok gaduh itu sohabat menghalangi seorang pemuda yang mau sewanjenengan tapi minta pamit masuk Islam sampai boleh zina boleh selingkuh, boleh zina jadi gaduh semua sohabat melarang, melarang masuk tapi Nabi tahu Udnu, tidak apa-apa suruh masuk Udnu, Udnu itu dari kata Udnu dikasih hak sakta Udnu setelah masuk, ya ketemu Nabi ini bukti bahwa Nabi tidak selalu mengancam neraka ditanya sama Nabi kamu betul pemuda yang mau minta izin saya masuk Islam tapi boleh zina na'am ya Rasulullah saya ini maniak perempuan jadi saya, Islam itu senang saya, rasional, Islam itu cocok saya yang tidak cocok satu, aturan tidak boleh main perempuan itu saja itu sekali-sekali jenengan membebaskan saya main perempuan saya masuk Islam kalau tidak, ya nanti dulu tidak perlu mencari ya ada yang melakukan saya, kelahuan saya, tidak boleh di sini sehingga dia diam-diam, ya begitu jadi, ini kan namanya menyatakan, tidak usah munafek, biasa apa yang dikatakan Nabi? mau Nabi itu pintar betul terus, ya na'am ya rasulullah dia iman kalau Nabi pertama Nabi tanya Atau kubuhuli ummi Kau senang dua mbak di gondol lanangan Atau kubuhuli ummi Jawabannya, orang kalau suka zina itu harus dipreman Yang gondol mbak kulah demeni tak patah ini kan ya Nabi Tenang mbak patah ini enggak sih demeni mbak mu Ya Rasulullah, tak biar Atau kubuhuli bintik Kau senang anak mbak di gondominan mbak Tidak patah ini ya Rasulullah Disebut Nabi, mulai ibunya, putrinya, budenya, buliknya Orang-orang dekatnya disebut semua sama Nabi Tapi misalnya seperti mbak jadi gondolanya Orang-orang anak mbak jadi gondolanya Dia disebut bulik-bulik Jadi seperti ini Ya Rasulullah, mohon kalau masuk Islam Tidak ada sasaran di sini Cekanlah, ya di sini Tidak ada sasaran di sini Itu Rasulullah Jadi orang dibangkitkan fitrah Fitrah bahsaria, fitrah manusianya itu dibangkitkan Loh ya coba Orang itu kan bayangkan poligami enak Itu kan karena dia Bayangkan nikmati dua perempuan Saya coba Kalau saya mulai di anak perawan Kalau Mustafai serah kepingin poligami Mikir, waduh anakku di poligami Orang itu harus dimikir Semangat poligami biasanya anaknya Lantang-lantang Semangat anaknya semangat Semangat anaknya semangat Waduh anakku Makanya saya nanya orang ahli sunnah dengan orang siyah Orang siyah itu membolehkan mut'ah Suatu saat ada orang siyah Ada foto Di tamannya orang ahli sunnah Ada putrinya cantik Ada fotonya Itu siapa? Itu putriku Tak mut'ah boleh tidak Tidak dilempar sandal sama Hahaha Siyah itu membolehkan mut'ah Kata temannya yang sunnah Itu siapa? Itu putri saya Tak mut'ah boleh tidak Langsung diusir Padahal dia yang menghalalkan mut'ah Tapi kali ini kan dia posisi dirugikan Tidak siap juga kan Tidak siapa? Tidak siapa? Tidak siapa? Tidak siapa? Tidak siapa? Lalu lamar Tidak siapa? Tidak siapa? Tidak siapa? Tidak siapa? Nah itu Tapi jangan haramkan Ya bilang boleh Tapi tidak bisa semangat Tidak siapa? Lalu begitu saja hukum Itu Rasulullah Jadi Rasulullah itu kecerdasannya nubuah Jadi kalau Kalau ada masalah itu orang dibangkitkan kesadarannya Termasuk orang kafir tadi Kemudian yang paling saya kenang dari Musnad Ahmad itu cerita nyontohkan musyrik Nyontohkan musyrik itu lebih sempel lagi Itu orang musyrik Yang diterangkan Nabi itu orang musyrik Bukan santri Kalau santri kan samina watona Karena kiyainya Itu yang diterangkan itu orang apa? Musyrik Yang tidak iman sama Rasulullah Lalu seperti ini Namun yakunil ladina kafaru Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta taktiyahumul bayina Orang kafir itu akan selalu sesuai pikiran mereka Tidak akan tercerabut Hatta taktiyahumul bayina Bayina itu siapa? Rasulullah Min Allah Yatslu sukhufam mutahara Fiha kutubun qayyimah Terus diulang lagi sama Allah Wa ma tafarraqalladhina udhul kitaba illa mimba'dima ja'adhumul bayina Suatu saat Nabi itu menghadapi orang-orang yang masih punya selera sirik Tuhan itu ya banyak Macem-macem lah Tuhan itu pokoknya banyak Nabi pidato lagi Memberi penjelasan Kalau orang ini pidato Tidak ada podi yang ada MC ini Wah kacau Orang ada Nabi pidato Apa itu Nabi pidato Abu Hurairah pidato Wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW Ada MC ini Terus Waktu dan tempat kami Persilakan Aneh-aneh Ada Nabi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Aneh-aneh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nabi pidato Tidak ada Tidak ada Podium Tidak ada 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 Rp14.000.000 yang pitu untuk diwira Rp14.000.000 Pertama takutnya sampai sesuai kurang ngajar Pak Baha yang tanya itu ada orang yang lho Pak Baha katanya kalau sapi satu itu ditumpahi orang pitu itu itu kalau misalnya sapi limusin sapi limusin itu kan harganya Rp70.000.000 itu kalau urunan orang pitu kan berat misalnya urunan orang pula, saya anggap aja kuat lah, saya pilih musin ditumpahi orang pula ya saya ini unimu kata saya terus dia mari tanya saya gara-gara saya gue ini kalau orang nasional itu kan biasa misalnya Rukhin istrinya kerja ngajar di SD Wanokromo, Rukhin ngajar di SD Kota Gede kan kalau orang nasional kan biasa, yang tanya saya itu orang nasional ya ada NU, ada Muhammad, ya orang nasional tapi senang Islam itu ya Islam lah kok, senang Islam terus, artinya nanti kan istrinya Rukhin kan korban di SD Wanokromo sama pak-pak cowok yang gurus itu Rukhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede nah, berarti kan Bu Jum tiga orang hahaha makanya pertanyaan kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggak bujannya orang maka bagian orang orang itu kan nggak makhrom ayo orang 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 siap hahaha bujannya ada tiga orang kalau aku mengatakan tapi aku kalau aku ada kurban nuran yang siap kalau aku senang karena aku aku mengatakan egois jadi orang yang mengatakan egois terus, kamu kurban nuran yang siap mau lebih enak masih lebih salah suarga aku itu Januari suarga kamu Desember siap ini aku yang kesewet hahaha 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 kalau aku misalnya suarga aku Januari terbang kalau orang itu suarga ini tanggalnya gitu-gitu maksudnya suarga aku bareng Rukhin hahaha ya karena mungkin kan cara teori kan misalnya kalau aku mau korban bareng Rukhin kalau aku mengatakan orang-orang keman malaikat bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka enggak configured mereka tidak mungkin maksudnya berbeda-beda silahkan orang mati mereka bisa saya tidak bisa mikir apa yang berbicara tapi saya mau jadi penggalir seperti ini saya pikir omongan yang saya tidak menganggur saya tidak menganggur hanya untuk mencoba saya timbang sapi yang berbicara saya berbicara saya berbicara saya berbicara karena nanti bisa egois tadi kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja ngapain dengan jatah masuk suaranya Desember ya di Desember setahun yang mencoba sekal express tapi tidak usah mikir saya tidak memerlukan ươi tidak pist 적 terbaik ya kalau tidak ingin pun mereka tidak diberitau tidak usahV kalau pengiran gampang misalkan wargamudi cicik selamanya pengiran tidak kendaraan khusus di klik sehingga digantikan di pengirahan, pengirahan kan suka kan gampang kok repot? misalnya, kamu mau ngempak sapi ke suwarganya yang mau ngalim apal koran dan ikhlas, kamu mengganggu kilat kok sapi ini sepepek-pepek sehingga saya tak berangkat senangannya kok repot orang suwarganya yang soleh soleh numpah apa? kilat, suwarganya, sapi, raduk-duk orang-orang mengamal kalau diperhitung, orang-orang sehingga saya sembahkan kejadiannya 2 bujuhnya dikodol wang, jelas kalau korbannya ada bareng rata-rata ibu-ibu bareng bapak juga orang mesti karena yang tempat ada bah tua sampai mati, korban jadi saya bahwa bah tua repot, orang-orang mengamal ikhlas, ikhlas saja mulanya dari Imam Malik yang ada kitab Mizanku sebagian syaratnya itu ada ahlubaitin yang satu ahlubaitin mereka tujuannya tadi mereka tidak mengandalkan bujuhnya tapi dari Imam Malik orang-orang ahlubait, orang-orang popos kalau mereka mengatur dia bingung juga ngomong-ngomong mereka mereka berpikir misalnya kayak kiai, ini yang terkenal khusuk orang-orang orang-orang korban terus sampai akhirat lupa saya bujuhnya orang-orang korbannya bareng yang pernah repot kalau orang-orang saya bujuhnya orang maklanya akhirat itu kasus kasus, kasus saya kasus saya orang-orang yang tidak mau korban saya itu naruhan sering dibantai yang saya berpikir saya berpikir saya berpikir di darah tinggi memang sekarang kalau ada bakasan kolesterol darah tinggi macam-macam saya berpikir di darah tinggi korban pitaan itu kan ada khadis saya tidak pitaan tapi tidak ada khadis kalau ada kolesterol ada khadis tidak aneh-aneh kolesterol ada orang-orang какая-orang yang berpikir dengan kolesterol saya berpikir darah tinggi kalau makan udah setahun gimana gara-gara menarik darah tinggi yang suka menjadi selera dengan selera ini saja darah tinggi 2 setengah ada ini bisa darah tinggi makan setahun puluhan gara-gara darah tinggi karena ada juga lah kalau makan sehingga si sugera gilm kabih kan aman Ibn Abbas sekarang ini korban malah sampai piti ya piti juga Ibn Abbas sekarang kalau mau berkurban sampai piti akurah korban pokoknya tanggal sepuluhnya kesunatan orang-orang di sembelah karena ini saya tiru ini zaman saya terang suka ini ya saya hilang suka tapi kalau ini mulai wantan idulat kami mesti nyambel hari ini ini waduhs wedok kuru saya tidak suka waduhs wedok lemuh saya mulai waduhs lanang pilih tapi ini bertahun-tahun ngerti apa itu ada korban tidak waduhs wedok? tidak ada korban jadi apa korban? korban tidak? saratnya macam-macam lagi kuduh pilih dari untungnya macam-macam lagi lahasannya itu sebetulnya itu salah ini saya fatwakan disini yang jenis utriah itu kuduh waduhs gibas umurnya setahun anak sapi setahun ada yang ditandai tanggal gigi ini itu benar itu utriah tapi sebetulnya kalau tanggal sepuluh itu kesunatan nyambelah apa saja asal halal asal tidak tikus sehingga ibn abbas itu setiap tanggal setahun tidak nyambelah pilih tidak pilih tidak pilih supaya menghilangkan sehingga ibn abbas itu hari makan-makan orang Jawa itu salah kaprah berhubung dengan rakyat terus tidak nyambelah akhirnya tidak pilih tidak pilih itu keliru atau itu daging minimal keluarga itu tidak pilih jadi minimal keluarga itu tidak pilih tidak pilih jadi saya berhubung sehingga saya berhubung saya berhubung saya berhubung saya berhubung saya berhubung tidak ada yang menghadapi tidak pilih harus berhubung jangan benar tapi sehingga jaki tidak ada yang menghadapi adalah diurai saya berhubung artinya itu akan memberitahu perjayaan kongpen tight Free akhirnya mulai guru-guru yang berjumpa sampai cili-cili yang berburu jadi orang yang berjumpa, tidak ada korban tapi orang yang berjumpa ini sudah begitu, dulu pernah sebegitu, ulama-ulama dulu, tapi itu orang orang yang berkorban, tidak berjumpa akhirnya dia berjumpa dia berjumpa, dia berjumpa, sentimen orang yang berjumpa, itu salah itu salah tidak baik itu jadi, kalau itu, itu yang berjumpa kalau bisa sedikit, ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali misalnya orang yang berjumpa anaknya banyak satu gelas, saya tangan tidak kena saya sikil tidak kena, ya sudah berjumpa lihatnya ditundang, saya pengen maklumannya jadi orang yang berjumpa orang yang berjumpa, 10 juta orang yang berjumpa, harus 1 juta, harus 1 juta terus 11 juta lumayan, kan bagi orang yang berjumpa yang berjumpa, tapi yang berjumpa, 5 juta oke terus 11 juta orang kalian pakai salah yang berjumpa, orang yang berjumpa terus berjumpa, jadi rabi orang wedu' itu syaratnya oh ayu, nasab, nurut, nabi, tapi sifat ini anaknya yang berjumpa anaknya terus tidak rabi pokoknya orang 11 juta itu nggak boleh orang rapal quran ralimnya tetap mulang nabi balik hukum ini walaupun ayatannya saya itu saya sekuluhu, berangnya sekuluhu barokai kuluhu barokai kuluhu mati khususul khatimah itu saya bilang, barokai kuluhu saya suka, saya suka, saya suka barokai kuluhu khususul khatimah itu saya bilang, saya unik-unikah sebetulnya orang yang diterang jadi, balik hukum ini walaupun apa ini balik dengan sifat rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdasnya nabi-nabi cerdas, ini diterangkan orang kafir buat orang yang islam orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik, seperti Dawa Imam Shafi'i tadi ketika Qur'an turun itu ada dua kelompok ada manusia syirik dan ada manusia yahudi atau apa, Nasrani, disebut ahli apa? kitab, makanya Qur'an kalau membakas orang kafir itu dua diulang lam yakunil ladina kafaru kafaru itu siapa? min ahlil kitab satu wal musrikin karena jenis orang kafir itu pasti dua, kalau tidak ahli kitab, yah musriq makanya Qur'an membuat min bayaniyah lam yakunil ladina kafaru kafaru itu siapa? satu, min ahlil kitab dua wal musriki nah itu nabi-nabi menjelaskan gampang orang kafir di depan umum dijelasin dan saya temukan dalam tawarat Allah tusriku bila isya'an kalian jangan melakukan syirik ini kata rasulullah ya ya balqasim, ya ya muhammad mereka masih jangkar, ya ya muhammad satu masih hafal hadisnya sampai nanti setelah ini juga harus hafal masalu dhalika masalu rojulin istaro abdan biholi sima'li min warikin awdhahabin faya'malu lihwairihi wayu'tihullatahu lihwairihi ayukum sarrohu dhalik itu nabi, jadi kalau ngajak dhalik itu cerdas sekali orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai itu, beli pekerja beli karyawan kamu beli itu pakai uang kamu sendiri min warikin awdhahabin, pakai emas kamu pakai uang kamu kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain dan hasilnya pun dikasihkan orang lain ayukum sarrohu dhalik aku senang dibudak yang unik jadi orang kata tidak patah ini sama budak tidak ada-ada jadi uang itu ke budak itu ke pegawai, itu ke karyawan kalau sekarang tidak ada budak yang mungkin beli apa ya pembantu atau apa beli mahal-mahal juga boleh kerja untuk orang lain hasilnya pun dikasihkan ayukum sarrohu dhalik apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu kita semua tidak senang ya seperti itu kamu ini diciptakan Allah dikasih rizkinya Allah menempat di buminya Allah kemudian kamu sujud kepada selain Allah itu aneh tidak aneh dua Islam separuh itu Nabi jadi Nabi itu panjang orang-orang Islam ditirakati sejarahnya itu aneh-aneh orang kia itu pengaruhnya besar terus tambah itu Rasul Rasul itu Rasul Rasul itu itu aneh-aneh anak ngaji itu itu menganggung ilmu menganggung khuja itu anaknya yang mau jaduk ya mau kamu apa-apa itu anak jaduk tetap mati juga aneh-aneh aneh jadi anaknya pengen mengalim yang baruka yang terangnya itu telatnya terangnya sedih-sedih diterangnya sampai munfakin sampai apa apa sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu meskipun nanti ya tetap terjadi tafarroq itu tadi wama tafarroq allatina utul kitab illa mimpatimah jahat demul bayina jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana ada seorang bapak sayang sama anaknya anaknya banyak yang disayang hanya satu dua pamit Ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak Nabi jawabnya enak alas tatarju ayyaku nafil berisawa bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu iya ya Rasulullah ya sudah idan falah kalau gitu jangan seorang bapak itu kan kadang aneh dia ingin semua anaknya itu hormat dia tapi tetap yang disayang satu dua tapi tetap ingin semuanya hormat semuanya sayang makanya kan orang aneh kan bapak ini makanya kata Nabi ya kalau gitu falah idan kalau kamu kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah itu tidak suka itu Nabi jadi kalau memberi penjelasan itu jelas Nabi tanya alas tatarju ayyaku nufil berisawa bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu naam ya Rasulullah kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi bukankah kamu ingin semuanya baik tidak ya Rasulullah yang saya kasih biar baik yang tidak tidak apa-apa kan tidak semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa beda itu Rasulullah cerdas sekali nah sekarang kecerdasan ini yang hilang orang sudah senang tidak jelas itu paham masalah alhamdulillah jadi ini jelas orang terus berpikir oh iya ya kalau punya majikan banyak taruh saja kita punya Tuhan tiga yang satu mengharamkan zina yang satu mewajibkan zina itu sudah bingung kita pas diwajib semua serah kuat pas dilarang pas kepingin anut pengiran singti orang melanggar pengiran sitok pengiran sitok pengiran sitok ngamuk dituruti sitok si sitok ngamuk kalau pengirannya sitok kan jelas aturannya jelas karena satu apa pintu satu apa aturan jadi dilatih gitu apakah kamu siap jadi Buddha yang punya Tuhan banyak yang seleranya beda-beda perintahnya beda-beda rojulan fihi suraukau mutas agisun mutas agisun itu beda perintah beda tradisi beda macam-macam wa rojulan salamal lirojul itu Rasulullah ini yang perlu sampai perhatikan Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telatan Nabi itu enggak Nabi itu telatan orangnya ketemu Walid terus ketemu Wahbu Jahel ya Nabi itu telatan diskusi sampai sampai mereka itu enggak bisa mikir sudah menghadapi Nabi ya telatan telatan sekali kalau tidak ada kitab ya Mustad Ahmad itu saya mulai baca sejarah ya itu tadi seperti Nabi menghadapi anak muda yang ingin zina ya telatan diterangkap kamu siap ibu kamu disinai orang saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya putri kamu bulik kamu budi kamu diulang semua banyak yang disebut Nabi sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak itu dia sudah sejijik zina yang ada 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 sebetulnya orang itu boleh percaya hisap asal hisap itu kot'i dan dikonsensus kot'i dan konsensus sampai meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisap keliru hisap itu dibenarkan kor'an waladhi ja'ala samsadiya'au walqomara nuram waqadaruhu manazila lita'alamu adadas sininah wal hisap jadi hisap itu ilmu yang dibenarkan kor'an cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subyektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah disini dibutuhkan konsensus disebut hisap kot'i makanya kayak kasus awal kemarin andaikan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh kalau kalender Muhammadiyah 3 derajat kalender NO ya sudah diatas 2,5 derajat kalau orang-orang ruqyah lah aku bodoh kalau orang-orang ruqyah itu mutafak alai sodi ruqyah pemerintah sudah 3,5 derajat itu beda dengan dulhijah yang sekarang itu ada yang bilang 1,5 derajat ada yang bilang belum 2 derajat itu beda itu subyektif boleh diikuti boleh tidak tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin harus diikuti hisapnya paham gak? makanya kalau kata Imam Subki hisap itu boleh diikuti kalau jensus bagi para ahlinya tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisap padahal hisap disebut Qur'an di ta'lamu adada sinina wal hisap memang Nabi ngerti kan sumulir u'yati wa'afdilir u'yati ya ruqyah itu penting itu tadi tapi ruqyah yang tidak beda dengan hisap yaitu sama-sama ruqyah plus ruqyah jadi kudu ngerti hal ini memang selimut sampai tidak usah terus bikin dekotomi NU itu ruqyah kalau Muhammadiyah hisap si muningun itu apa? orang alim rana si muningun itu waktu itu NU kunut Muhammadiyah tidak kunut kalau sebagai orang alim bahasa itu aneh Imam Shafi'i itu kunut Imam Shafi'i itu tahun 1 saya ke Hijriya saya itu tahun 1 Sewu 416 jadi tahu saya Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah itu tidak kunut apa Imam Shafi'i roh is'am apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah jadi kalau orang alim tahunya ya Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah tidak kunut jadi kalau saya ditanya Gus dengar hisap apa ruqyah ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisap timbang ruqyah kalau Imam yang lain lebih percaya ruqyah timbang hisap Imam-imam yang dulu-dulu tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas Ormas jadi ini khasnya NU ini tidak ada di tradisi orang alim tidak begitu hisap itu ilmunya pengira saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang lo yang bisa hisap itu orang tahu semua ahli hisap itu keturikan sekarang Jumbang Kiai ini itu ilmu kita kita diponduk diajari hisap kalender kudus itu yang punya keturikan itu masih penambah sama saya kalau kita anti hisap itu itu anti ilmunya sendiri kan anti ilmunya apa memang yang bisa hisap itu siapa kita kan punya pakar hisap banyak karena anti hisap itu berlalu kalender ya biasa saja lalu ada masalah itu ketika hisap beda dengan ruqyah itu saja beda kalau misalnya satu setengah derajat atau dua derajat tapi kalau seperti sawal kemarin saya setengah enam orang-orang tanya gus nanti terawak tidak tidak pemerintah tidak pemerintah tidak aneh-aneh tidak 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 karena tadi kemarin itu sepakat tiga derajat tiga derajat itu andekan tidak ada ruqyah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisap sepakat konsensus saman baca di Anatu Tolibin yang di bab yang sawal itu yang sawal itu di ruqyati hilal itu disitu dijelaskan ketika ada khilafnya ruqyah saman apa ini kan sudah jelas ini wajalafi siroco wa komaram berarti wajalafi sama burujan bulan itu ada burutnya sehingga dengan burutnya bisa dihitung ini kata Imam Ghazali di kitab isya dijelaskan gini bagaimana anda tidak percaya hisap hisap itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit yang gerhana di sisi mana misalnya gerhana di sisi selatan lama gerhana sekian menit dimulai 8-15 menit selesai 20 menit mau menghitung menit tanah wajah kok menghitung dino rambuk percaya apa kiai kiai kalau mau sholat gerhana nanti ini ruqyah nyatanya sore sedimu nocong kok gerhana bulan kok ada sholat ya mbah darang ruqyah kalau tidak kalau tidak ayo sudah diumumkan dulu diumumkan kalau tidak segera tenang terus sudah sholat percaya hisap dulu atau ruqyah dulu hisap kan hisap itu permanen bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan orang berlaku konsisten agar api kiamat itu tidak tidak jelas jelas diya awal qomara nura waqadarahu mana zilaikuli ta'lamu adada sinina wal hisap saya pernah ditanya orang lucu kan kok ngotot gitu saya ini orang hafal quran saya itu paling anti kalau ilmunya quran dilawan hisap itu ilmunya quran ruqyah juga ilmunya quran ilmunya rasulullah tidak usah dilawan lu soal yang hisap keliru itu mungkin karena orangnya itu Imam Guzali menyontohkan begini itu lucu ada dokter kebetulan dokter itu mendiagnosa anda salah dan anda akhirnya tambah mati kemudian anda anti kedokteran itu salah dokter itu yang salah tapi jangan anti kedokteran Imam Guzali menyontohkan gitu lah kalau orang itu bisa salah namanya orang saya baca kitab kadang ya salah namanya orang tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada gue pas ngantuk gue ngelamun ya ada tapi masalahnya salahnya sambian lebih banyak sehingga sambian terpaksa yang ngaji saya bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah cuma saya prediksikan misalnya paling 1% lah kalau 2% kebanyakan itu saja mungkin pas ngantuk atau tidak fokus atau apa lah kalau sampai ingin benar saja potensinya salah nah itu kan lah itu mungkin ahli hisap juga mungkin salah karena manusia pas menghitung 0,0 sekian menghitung hilal kalau ibu rucing ini pas buh juni ngamuk atau pas tagian BPKB terus makanya kata imamsku dibutuhkan konsensus orang banyak ahli hisap ternyata memutuskan demikian seperti kemarin satu syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 apa? derajat wah itu kalau seperti itu setelah mesti setelah istimah sudah tinggi sekali rucing ini rucing ini apa? rucing ini ya tapi ya karena kita percaya rucing ini rucing ini rucing ini pengumuman rucing ini saksinya adalah di ngerisik ini di Aceh di Aceh di Aceh saksi barang repot ini anak-anak tanya saya bagus nanti terawas tidak aneh-aneh tapi pemerintah tidak memenuhi itu saja itu saja yang menanggung ada ada paham ya ojo geman anti-ilmu yang disebut Korah itu disebut lita alamu ada dasinina Allah karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan ikmal itu juga masih repot gitu sama saya pikir menghentikan Nabi kan jika terjadi fa'in humma'alikum fa'akmilu idata sabban salah sinayauman jika terjadi tidak jelas rumah itu tidak jelas entah karena mendung entah karena apa maka sabban disempurnakan 30 hari masalahnya yang menghitungnya awal juga sempurnanya awal ke anak saban dia misalnya dia menghitung tanggal si saban ke akad NO senen dua orang dari NO tidak memahami itu ikmal tapi dari yang menghitung akad itu ikmal aku menghitungnya paham sama dulu mulanya tahu mikir ini kalau orang ulama mereka mikir gitu ya misalnya naksaban dia yang sering awal kan naksaban dia Sumatera dimana di Sumatera yang menghitungnya sejak saban itu akad itu menghitungnya seneng terus bareng mamang makasih mamang ikmal ikmal yang ikmal tidak terjadi jadi menghitung akad yang tidak tidak padahal kadang tidak ada orang bingung tidak terjadi makanya sebagian riwayat itu fa'ilhuma'alaikum fakdurullah bukan fakdurullah tapi fakdurullah ini kira-kira dewa ini kira-kira dewa naksing mulai akhat ya sementing ikmali kok akhat naksing senen ya ikmali kok senen faham ya faham sih kalau maksudnya tapi sementing ngujoan dikisah kisah itu dibagas Quran walqo marokot dharnahu manazila khatta ada kalau urjunin ukuran tanggal siji pokoknya bulan masih melengkung kayak pelapah kormo lalu sulamak darahnya melengkung ufuk apa melengkung finazoril ayni sulamaknya darahnya yang melengkung finazoril ayni ngantaini ruqyah cita darahnya orang yang harus ngelihwati ufuk ya tanggal siji maksudnya Qurannya yurang rangno kalau urjunil kodim finazoril ayni apa hakikotan lalu kayak gak tau mikir dokono gak apa kalau dibantah kalau dikisah itu kalau aku bantah kalau orang yang harus menengah seperti itu ngujoan di ilmu yang disebut Quran kalau malah nung Muhammadiyah ulama itu urusan ulama itu urusannya orang disik-disi jadi kalau kuno itu imam shafi'i orang kuno mazhabi apa kan Allah juga goblok terus kuno itu mazhabi nung nung di mazhabi aku kapan nung nung di wang imam shafi'i bahasim takoi sama wali takoi bahasinan shafi'i nung di nung namun ini shafi'iyah kira-kira bahasim takoi bahasinan nung nung di mazhab shafi'i namun ini bisa jawab shafi'iyah misalnya ya Tera luka kira-kira waneh aneh jadi paham ini kitab jalan kitab santri ini bakas komar itu mana jilai itu 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 kutul istiwa mereka pada Mekah diliwati katulis itu bisa dihitung yang maras dikiblat misalnya februari tanggal pirau matahari tepat diatas kaabah terus semua sinar mengarah ke kaabah semua bayangan bisa dihitung itu hisap taruh ya hisap bisa dihitung urdul balet di Mekah itu Indonesia itu pas dino matahari tepat diatas kaabah jam lama tepat diatas kaabah sekian menit bisa dihitung kemudian anti hisap terus hisap ini ilmu saya ingat itu rasa seneng hisap tapi saya sakit mau hitung hitung pokoknya sakit buatan ahli tapi sakit terus musibah 11-11 musibah saya bacakan ayat 10-11 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 100 tahun telung tahun berarti tidak telung 100 tahun telung 100 tahun pokoknya setiap 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun karena tiap setahun kan rata-rata nyalip 10 hari apa 11 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 10-11 10-11 beneran itu ilmu saya saya itu di bahas koran saya kalau saya fanat ilmu dibakas koran tidak saya bakas itu komariah nyalip samsiah tiap setahun 11 berarti tiap 100 tahun kira-kira 3 tahun mergos 11 hari kali 100 ini 1100 1100 anggap tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan paham paham anak seribu lebih kan 3 tahun lama lain disebut walabisu fikah bihim salah samiatin sinina tapi wasdadu dis alat disan komariah disan komariah jadi asab belkav itu telung 100 tahun samsiah itu telung 100 tahun komariah paham ya berpaham berpaham terus orang dijak anti hisap ya hajur hajuran pengira jembatan ini tidak bisa 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 orang lain juga ada yang sama, tapi orang lain juga ada yang biasa paham ya, itu penting untuk menjaga orang Islam jadi yang ada anti-ilmu GPS yang dilakoni pesawat, pesawat langgul 8 itu tidak ada GPS kalian bisa berhubung, garis lintangnya Jakarta itu sekian pas Bandara Soekarno Hatta itu sekian jadi pesawat untuk mengujar sekian bisa dihubung, ini orang yang ada apa? orang Alijisam juga mengerti jaman orang yang ada teknologi mengerti GPS malah ini orang Mekah, orang Indonesia lagi sakit ngitung, ya orang harus di apa? di belak berarti kan tiap komariahku nyelip samsia, setiap 100 tahun 3 tahun tidak terlalu 100 tahun berarti saya tahu, malah ini aku nanti dikonca orang pinter 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 nanti marah ini aku, orang pinter orang pinter terus, ayo kalender nanti kiamat mbak Turekhan tidak ada 10 tahun ke depan orang pinter orang nanti apa? kiamat kalau ini resah khawatir saya ini tidak kiamat-kiamat cari-cari ini ini orang-orang ini orang-orang ilmu ini kalau tidak kiamat-kiamat suatu saat tahun hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun miladyah, tahun samsia kamu tidak nyelip suatu orang yang kamu nanti nabi Muhammad nabi saya itu tua nabi Muhammad waduh pikiran kamu nanti ya mungkin ini kalau tidak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan komariah itu nyelip samsia jadi suatu orang nyejaran ini hijrahnya nabi Muhammad itu tahunnya lu tua ini bang, tahunnya Yesus suatu orang nanti jadi ini aku khawatir jadi nak kiamat itu nanti suatu orang ini bahaya, ini kok tahun jadi bahaya perkaraannya kok komariah nyelip jadi kita bisa menghitung kalau tiap setahun yang nyelip tiap satu setahun kan nyelip tolong tahun berarti tiap sewu pintar, tiga kali sepuluh tiga puluh kan tiap sewu tahun nyelip tiga puluh itu disebut lasyam suyambahilah antudrikalkomar selawasnya sering ini rasanya nyelip berbulan maksudnya hitungannya cepat bula kalau ilmu diterangkan koran, aku bawa kau nanti ya aku ragel maksudnya aku jodoh goblok jodoh goblok jodoh jodoh aku jodoh sama-sama ini cara sampe ini kiamat masih lama apa enggak ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa nabi Muhammad lebih terakhir dibang nabi Isa logikanya gampang misalnya sampai nabi Isa tak wari logikanya tanggalan bulan kan sering songolikur selesai tapi enggak bisa tiga satu tanggalan umum bisa tiga satu paham ya artinya kan pas ini selesai dua sembilan kalau tiga satu terpaut dua hari padahal ini songolikur sering berarti kan nyelip terus loh kira-kira setahun ini nyelipin itu sebelas hari kalau sebelas kali sepuluh kan sudah seribu lebih kan berarti setiap padahal satu tahun tiga ratus enam puluh hari maksudnya setiap satu setahun tiga tahun itu disebut walabithu fighahfihim salah tamiyatin sinina wasdadu apa tis paham ini diterang maksudnya bulan ini terus biasa ada yang bilang rukyah ada yang bilang hisap ini aneh kalau bahasanya sebenarnya hisap ilmu pengeraian rukyah ilmu pengeraian karena kita salah itu salah personal karena kita menghitung hisap kebetulan salah kita yang salah karena satu dua orang blobor ya mau pas menghitung jubelit sentak buju wajah tagian hutang barikku kagian kafein ngopi akhirnya ngitungin beloyor titik ditulis koma koma ditulis apa titik sampai nol pisah tidak bisa kaku hati akhirnya keliru kan makanya dari imam subki hisap yang bisa dipercaya itu yang konsensus ahlinya sepakat kayak kemarin satu sawal itu saya lihat saya melihat kalender sidogiri pondok sarang pondok kudus habis itu yang milik muhammadiah milik LDII kalau tidak ada kalender kuat bahkan semua orang itu kalender anadhir karena ada yang jual juga saya beli kalau anadhir punya saya ABG punya Haji Sokow punya aku hitung-hitungan Pak Nasib punya semua saya senang ilmunya saja saya mulai kalender Haji Sokow ABG punya tidak senang tidak senang ilmu saya tidak punya kepentingan Bapak orang yang tidak mendukung tidak seorang yang mengerti saya yang belum punya itu kalender anadhir kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa di fotokopi saya pilih ya saya senang ilmunya saja supaya nanti saya tahu yang konsensus mana ternyata kemarin yang satu sawal itu konsensus betul mulai kalender podok-podok besar semuanya bilang sudah istimah sudah tiga tiga derajah kalau seperti itu kita harus sepakat satu sawal kemarin podok saya menangis saya menangis saya pernah mbak saya dulu kalender beliau itu tidak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah tidak ada tidak tanya mbak tapi kata kaya-kaya itu harus menunggu pemerintah karena waliul Amri aku cek jawabannya kita pedih apa yang kita menggantikan negara sekarang kita sudah kita menggantikan kita menggantikan negara beliau sepuh sekali saya masih umur muda masih umur 18 mungkin beliau sudah sepuh sekali kita sudah kita menggantikan kita menggantikan negara aduh sesuai aku bantah aku tadi kan matur sebaik nyambatan wajib sesuai tanya dia aku tidak kenangan sama beliau hanya sekali itu saya apa kalau saya membutuhkan mbak Hafsah karena saya tahu nama pengapasan beliau itu mbak Hafsah itu seniornya beliau saya saya membutuhkan terus diranggul jadi aku tidak bantah itu sebenarnya ilmu itu bisa dihitung karena Allah bikin ini semua teratur lita alamu adada sinina wal hisab bisa dihitung soal kita salah itu kitanya yang salah bukan seringin ini yang berubah kok bareng hisap salah terus apa seringin ini serubah kok hitungan itu wah kok malah nyalakan apa seringin bareng dihitung keliru apa seringin ini yang berubah ini konjungsi kok konjungsi konjungsi jadi beli belabar apa makanya dibutuhkan ijma atau konsensus seperti kemarin satu sawal kemarin sekarang ini beda lagi satu zilhijah itu dulu dimukah rame peristiwanya batu rehan itu rame sekali penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9 menurut beliau masih tanggal 8 terpaut apa sehingga ketika wukuf di arofa umat beliau itu dodak wukuf setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri oleh polisi ruh ini entai arofa itu jadi coro kalender tertentu arofa ijek coro kalender tertentu terus keliwahan ya kayak ini kan arofahnya kan berarti kenanya apa kita rebu kan ya ada yang bilang selasa bayangkan kayak yang kaji beramri yang patang patang pulau juta cahaya coro keluar kaji seiki ya wukuf yang pindu kenapa wukuf dua kali cari aman kesti patang pulau yuta idul fitri kan paling sedih patang pulau yuta kaji kalau kita kaji suang kata termasuk bayang sampai saya tanya pemerintah pemerintah kan mutas pas kaji wukuf di ternopo kemis tidak salah kemis kemis saya wukuf kemis pemerintah wukuf kemis tak tak kalau ulama sing halim halim kefa indakum halil an nam saya haruf tak tak wah berarti konsensus kemis pasti mantap nih kawalan wah hidan enak orang halim 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 bakal nyala jadi imam nawawi mengarang tempat semuanya kalau wukuf salah arofa itu tetap sah perkara ini layu manul khotok fi mayas tak bin jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu semuanya sah alasannya memang tebak tebak ini sudah pengeran pengeran seneng godoh menurut saya seneng jadi imam nawawi lah kok sebut ini sampai sampai tak warai caranya ngajib yang alim kanjik nabi dari awal menghentikan latah semua masyak sudah gemang dino sak kanjik nabi yang kekasih pengeran darah ada dino sak 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 itu tanggal telung pulau sak 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 besok masih Sabdan terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sabdan itu artinya Sabdan maknanya Mamang artinya Rasulullah dari orang yang dilakukan Mamang ya pantasnya orang yang dilakukan Mamang orang yang dilakukan tanggal itu tidak bisa melakukan kemungkinan sesuai tanggal siji mungkin sesuai tolong puluh Nabi menyebut yang kita lakukan jadi artinya Allah tidak ada orang yang dilakukan seru orang dan ditebak-tebak kemudian dari Mbawawi ada orang yang dilakukan, terus wajib kodok padahal ayu manul kodok di Mayestak Belum tahun Ngarab kan kemungkinan ada perbedaan lagi kan seperti kodoknya cerimu saya ini betul wah kodok tahun Ngarab Arufah yang kawalan wakidan yang tidak ada khilaf itu boleh pas kodok, ada khilaf saja jika sampai 2 dewasa ini sudah tua-tua jika Rungu Naksabadiah tahu kodok nggak tahu kodok nggak BNO atau negara nggak tahu kan nyalip orang Dino sampai Anadhir Anadhir nyalip mereka kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat nyalip terus nyalip nggak tanggung-tanggung dua hari berjalan tapi kalau saya menghisapkan mereka itu wabuk macam-macam saya akan senang itu ilmu itu kawalan pengirat saya ingin cepat-cepatan boso saya ingin cepat-cepatan saya ingin cepat-cepatan bodoh ini adalah konsensus makanya saya senang ada kemenang artinya ada konsensus ya ada debat macam lah seru konsensus nah berhubung yang orang banyak itu yang dikemenang kita ikut kemenang karena orang banyak bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak mungkin yang satu salah satu benar satu salah satu benar makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena tidak layak pasti diantara mereka ada yang wali maksudnya patang pulau orang keliru mesti ada yang benar yang benar itu yang dipersani Allah nyafati yang orang benar tapi kalau di sholat dewaan sekali salah kan salah tapi misalnya ada yang salah orang patang pulau dimamisi Abdul Qadir Jelani salah malekat semua yang dimam waduh tapi ketuanya itu itu semua makmumnya ada yang wali apa yang disana jamaah itu mau yang muni makmuman itu wali usalli fardal maghribi makmuman misalnya imamnya keliru lah tapi yang menyatakan jadi makmum itu wali akhirnya apa yang disana malekatnya kan sungkan wah ngeregani makmum makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sadis safati yang karena konsensus lagi-lagi karena apa makanya alaikum biljamaah waman sadda sadda finnar kamu harus ikut orang banyak sekali kamu berpikir sendiri merasa benar sendiri kamu masuk apa neraka makanya kalau seneng sekarang kalender itu dijual kalau seneng dengan dijual maka konsensus orang akan membaca kalau yang salah langsung dikoreksi tapi kalau tidak dijual orang kan merasa benar apa sendiri makanya seneng saya ini kemenang sekarang kan nantang semua pakar hisap pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya bisa diuji enggak secara ilmiah misalnya annazir atau naksabandiyah naksabandiyah sumatera tapi kalau naksabandiyah sini ya biasa supaya bisa diuji ilmunya metodenya itu apa yang dipakai kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisabas itu kalau bisa dibagi sekian-sekian kan ada aturannya aku raro aturannya raro hisap ngerti-ngerti gaya ini kok wong alim dia bilang semua lah yang berkati-ngerti yang berkati-ngerti akumilu iddata sakban salasinah yaumman lalu ikmal salasinah yaumman yang awalnya sitok akhad, sitok senen ikmalnya cepat sengahad gimana? paham ya? orang awalnya sakban, wispir itu dia ikmalnya makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah, yang awalnya akhad dia ikmalnya sengok akhad yang sengok senen ikmalnya senen, paham ya? itu sekolah suwan ini senajan tumbuh sampai cocok-cocok ini bakasannya koran tabarukalladhi ja'alafissamai burudjan burud itu jumlah rohlas wajah alafiha sirojau waqomaram muniro aku suwan sangat, pokoknya ilmu bisa bisa dibahas koran seneng, aku lihat ini aku lihat ini jangkal waluton-waluton tidak jangkal, maka ada orang seneng satu jenis, ada orang menarik aku lihat ini jangkal tapi pikiran aku bagaimana? agar koran bakas harus masalah serius ternyata betul sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang menuntut kawin sejenis sejenis jadi pikiran saya sederhana mungkin fenomen yang dibahas koran bagi anda itu absur aneh masak orang tidak seneng apa? sejenis sejenis itu bagaimana mungkin saya sahwat dulu saya percaya saja sekarang sudah kau latim ternyata itu fenomena betul tidak hanya Nabi Nuh, sekarang malah lebih fatal sudah kawin sejenis, menuntut dilegalkan negara salah-salah di negara-negara tidak salah-salah di negara-negara tidak usah menuntut karena negara ini tidak usah negara-negara itu milik orang banyak tidak diresmikan, negara-negara yang salah-salah kan lucu harusnya kan abstain, tidak melok-melok kok malah? jadi lucu kan, yang dibuju yang normal-normal, negara-negara yang tidak normal karena koran bakas, meskipun saya menerak menurut koran bakas itu pasti menjadi fenomena begitu juga hisap, koran itu bakas hisap sekarang seantunya lagi geger hisap berkoronnya, Arofa sehingga kaji, sehingga kaji sehingga kaji akan aman sehingga merasa apa-apa yang kaji jadi kalau saya ingin kaji, saya tidak tahu tapi sama dengan menurut saya, saya tidak tahu saya tidak tahu kalender Mekah, Arofa kemis saya tidak tahu mengalami Mekah saya tidak tahu saya tidak tahu mengalami konsensus Arofa itu Arofa saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu kalau mengalami khilafnya 50-50 tapi Arofa itu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu kalau saya ingin kaji, Al-Qurus, Minal-Khilaf, Mustahab keluar dari khilaf itu kesunatan jadi kalau bisa melakukan dua imam lakukan semua, tidak apa-apa yang benar? jadi Al-Qurus, Minal-Khilaf, Mustahab kalau itu, saya tidak tahu biasanya saya tidak tahu misalnya saya Arofa, kalau Araf Saudi, saya tidak tahu saya tidak tahu apa yang berapa? bahwa Allah SWT di dalam hal yang berbunyi, dan di dalam hal yang berbunyi, maksudnya sebagai pengganti jadi saya ingin mengganti Rina, dan di dalam hal yang berbunyi, dan di dalam hal yang berbunyi, maksudnya maksudnya atau hanya berbunyi, di dalam hal yang berbunyi, tidak bisa bisa dicampainya di dalam hal yang berbunyi misalnya Rina, mereka Diren itu tidak bisa saja, ya ganti saudara-saudara jadi kalau saudara-saudara sudah bisa ganti kalau Allah itu, ini bisa melakukan seperti orang yang saudara atau yang amal apa di akhirnya kalau orang ini ngelakuin ini kembali balik dari saya diberikan jadi saya tidak tahu, saya tidak tahu saya tidak tahu kalau di pengiran, saya tidak tahu saya diberikan itu diberikan jadi misalnya diberikan satu sewu itu dibagi selawai faham kan ya? dibagi itu? tidak bisa juga dibagi apa-apa kita bisa berlampai di duit yang saya tahu tidak ada orang jahran berarti kita melakukan sudako ala niyah yang saya tahu tidak ada siron berarti ada satu ala niyah dan siron yang ada orang lain, yang ada orang jahran karena orang jahran itu ada orang riyah itu merhatikan Al-Quran sampai mengatakan Al-Ladzina Yunfikuna Amwalahum Billahilayli Wan Nahar serraw wa ala niyah jadi, di kata Alil itu hati di sudako menemukan saya tidak berarti di sudako berarti di sudako yunfikuna Amwalahum Billahilayli tapi mereka sudah di dari wana hari, tidak siron berarti ia bebas jadi, di kata Alil itu adalah duit, dua apat jadi, di kata Al-Quran itu seperti yang ada kita berkata, kata Al-Quran harap Bソdakau kita tidak tahu apa apa batu sendiri baca panggilan baca panggilan baca panggilan baca panggilan paham baca panggilan sekali-kali bisa panggilan apabila baca panggilan bisa panggilan kita panggilan paham jadi, Rino tau Benji tau Siron tau Jahon tau baru nanti jadi pisan-pisan aja dilampai misalnya di duit orang atau sewa dibagi seketewu siron, seketewu jahron seketewu laylan, seketewu naheron paham ya, misalnya di duit misalnya sepuluhnya tidak sewa dibagi apa-apa, orang atau seket yang dikai tersinggung maksudnya, wah kalau bangun yang dikai cah paut kalau tidak sewa dibagi apa-apa, orang atau seket rupiah sembuhnya orang tua kalau cah paut kan tersinggung kan orang lihat faham ya, jadi ini cerita jadi orang tua, tidak rino rasidong amal digenti bengi rasidong amal digenti rino maksudnya, tidak digenti ya, tersebut, tersebut dikati rinok, dikati atau dikati rinok, dikati rinok dan dikati rinok, dikati rinok yang dikati rinok, dikati rinok, dikati rinok orang yang dikati rinok dan dikati rinok, dikati rinok orang itu, wah sudah terlihat momentumnya sudah terlihat, momentum dihasil mereka tidak menghalangi itu, ada momentum jika itu orang ada yang aneh bahasa ini momentumnya sudah terlihat itu tidak menghalangi, bangunnya malekatnya tetap hanya terlihat bareng, apa yang tidak ada yang aneh, ada malekat ketinggalan apa? Momentum. Jadi kalau tidak apa-apa sudah ada orang ketemu orang lain-lain yang menggungkuk bengi. Jangan terus. Wah sekeliwat? Berarti ada rezeki ini? Terus rasidah. Kriminal ini. Niat apa? Niat apa? Niat apa apa? Ini karena mereka mengar替 Tuhan dan nolak kembali yang besar pada akhir-akhir. Hanya saja, mereka di sumpah dia meminta syukur yang terakhir. Ya syukur juga dia syukur. Jadi misalnya Rino itu hanya syukur mereka yang menyukuri untuk bengi berharga dan syukur. Rino itu adalah buku yang sedang bertituk, dengan mengaku berharga dan juga berharga dan tidak berharga. ya semacam-macam. Jadi syukur집 Mother jadi bengi dengan Rino itu setukaran. Nah ini nanti kita nanti sabat ditukaran untuk buku ini. lapor, kalau aku melok-melok, kalau aku mengiklan, repot dari Nabi bahasanya Nabi seperti itu, kalau mau jahat, kalau mau jahat, kalau mau ahli bahasa, maknanya apa? ya jahat mau aku melok-melok, kalau ada alaka antudajah, kalau ada tukaran, jahat aku harus melok-melok, Nabi ya lucu sesuai jahat orang lain, ya lucu, ya ya Rasulullah, karena nyatanya sudah menyenangkan tukaran kan wajib aja atau gini? ada jam tukaran, ya, jam 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 ada yang ada tukaran, ya bisa bangga bangga tapi kalau diwalik, bangga ini orang tukaran, sesuai wah, orang tidak bisa melok-melok, di jadwal orang, bangga ini orang tukaran, berarti sesuai orang, maksudnya tidak melok, aku tidak bisa melok-melok tidak bisa melok-melok di jadwal jadi itu, bahwa orangnya tidak melok-melok di jadwal tidak bisa melok-melok di jadwal, dan tidak bisa melok-meloknya wabarakatuh